Kami hadir untuk Anda semakin kuat Beri layanan terbaik Wujudkan segala harapan Pembijini, jenis untuk kamu Pembijini, berikan sempaan Pembijini, jenis untuk kuat Terlambatkan untuk nanti Pembijini Pembijini, jenis untuk kuat Pembijini, jenis untuk kuat Aku kaget banget Jangan ngagetin gitu dong Lihat lu, samanya sampai kaya gini Bukan dibantuin, malah ngagetin Aku lagi bingung nih Udah dapet belum baju yang kamu cari Belum aku dari tadi lagi mikir-mikir Ini fashion millenial sejaman sekarang Apa yang lagi dicari ya? Aku bingung deh Jangan khawatir You got the expert here I am the fashion master Master fashion Fashion is my middle name loh tuh Aku ini fashion banget Iya juga ya Saya pengen tau dong Menambahkan aksesoris yang pas Apakah kamu tau kalau sepatu Juga punya peran penting untuk look Agar terlihat modis? Dengan memadukan konsep fashion yang kamu pakai Kamu bisa sangat terlihat sempurna Seperti menggunakan sepatu high heel saat pesta Atau sepatu cap saat kuliah Alkitab Lantas бaju Erngsul Engga tunggu nyari baju Buat semestinya Buat ke masjid Kamu tuh nyari baju buat kemana? Acaranya dulu mau ke mana? Ya ga ada acara apa, Pak? Loh? Ga ada acara? Ga ada, tapi... Anniversary kita gimana? Ga ada... Tapi gini lho, aku tuh kayak pengen punya baju, biar ya bisa ganti-ganti gitu, lo jalan-jalan. Just in case, kalo bahasa englisnya. Just in case? Apa ya, ini masalahnya banyak banget nih aku bingung. Ini aku juga bingung. Kita panggilin mba-mbak aja. Penjaga! Mba, mba... Aku tuh bingung. Ga ada. Ini kan toko baju, Mas Tarto. Teman saya ini mencari baju, tolong dilayani. Ada apa mba? Kenapa? Nyari baju apa ya? Emang adanya apa? Oh iya iya bener-bener. Kok kamu tau sih? Aku mau... Cewek kue? Kayak gimana tuh gue? Cewek kue! Iya. Cewek kue! Bukan kue kan warnanya pastel gitu loh Mas. Kayak gimana sih? Ya aku juga ga tau sih sotoy. Gimana ya? Oh kayak gitu! Itu ada cewek... Oh ini cewek... Wartos warna cewek kue. Warnanya jadi warna-warni gitu ya cewek kue ya. Oh iya kayak aku juga gini ya. Keren banget. Tadi kan ada cewek bumi, cewek apalah tadi yang... Mamba, mamba. Mamba, tanah, air, api. Ya itu elemen. Tapi beda dong Mas Dharu. Tapi intinya ini bagus. Jadi anak muda jaman sekarang tuh pintu berekspresi ya. Salah satunya ini di fashion. Dan juga ini bisa menjadi kayak trip matter sendiri gitu Mas. Keren juga ya. Ya udah kamu pilih yang mana cepetan nih. Kasian nih Mbamanya dihitungin. Mau ga dede ya? Mau depan aja ya? Enggak. Ya oke. Pilih-pilih cepetan. Oke oke. Sebentar ya Mba ya. Mas Dharu tungguin bentar dulu nih. Iya iya iya. Kain Tradisional Indonesia Yang Mendunia Sebagai warga Indonesia kita harus berbangga hati karena ternyata fashion Indonesia mendunia loh. Banyak orang luar negeri yang mengenal kain-kain Indonesia dan menggunakannya di beberapa pagelaran di dunia. Yuk simak informasinya. Batik Batik merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur Indonesia. Batik ini memiliki banyak macam dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Setiap motif batik memiliki makna dan cocok sebagai fashion yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas maupun perpaduan fashion. Kebaya Kebaya ini identik sebagai fashion tradisional yang biasa digunakan hanya untuk acara sakral. Ternyata kebaya menarik perhatian banyak orang karena motif. Songket Kain songket ini sangat cocok dipadukan dengan beragam fashion dari berbagai dunia. Hal ini membuat nama songket mulai dikenal oleh orang asing karena memiliki kualitas bahan yang berbeda dan bagus. Lurik Kain yang ditenun dengan motif garis-garis searah cocok untuk dibuat menjadi berbagai macam fashion pakaian. Kain tradisional dari Jogja ini biasanya dibuat dari serat kapas, serat kayu, serat sutra atau serat sintetis. Kain ini biasanya digunakan saat acara ada tertentu namun biasa digunakan untuk acara-acara modern seperti fashion show. Tapis Kain yang satu ini sangat spesial karena terbuat dari benang kapas dengan hiasan sulaman benang perak, emas atau sutra. Awalnya kain tapis dibuat untuk digunakan sebagai penghormatan terhadap leluhur dan hanya dipakai saat ritual keagamaan saja. Tapi sekarang kain tapis ini menjadi cintra mata yang banyak disukai oleh banyak orang. Geringsing Kain yang satu ini menjadi salah satu kain yang paling sulit dibuat. Karena membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk menghasilkan kain ini, pembuatannya juga dikerjakan secara manual sehingga kain geringsing memiliki nilai kualitas tinggi dan banyak dicari oleh pecinta kain dari luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih orang isinya cuma dua. Ya bener. Ngeliling-keliling 4 jam cuma beli dua doang. Kan aku bingung. Semua-semua dicobain sama dia cuma beli doang. Kau beli doang. Dan kali ini, beliau yang bayar? Li. Li. Loh dong. Mas Darta nggak mau bayarin aku lagi. Aku kan kemana udah bayarin es krim. Yolah es krim doang mbak. Saya mau ponakan saya perhitungan banget nih mas Darto. Maaf nih dia cuma bayar dibawa ponakannya buat makan es krim doang. Kagak ngomong sepacan-acan tuh ponakan. Ya ampun jahat banget ya. Dari yang bayar sendiri? Iya aku bayar sendiri. Berapa mbak? 200 ribu pak. 200 ribu? Kurang amat. Sombong. Mas Darto maaf nih permisi. Ayo tunggu-tunggu aku. Sekian dulu nih. Gampang. Udah. Coba mbak. Dicek ya. Yuk pulang yuk. Udah udah udah. Tidak dulu kalau bayar mbak. Udah nih. Ngapain sih? Cuma foto-foto gitu udah bayar langsung. Itu bukan. Foto itu scan. Ih nggak ini ya. Nggak ngikutin zaman ye. Ini nih. Makanya mas Darto kalau misalkan aku transaksi itu semuanya. Sekarang aku udah pakai DigiCash by Bank BJB gitu. Jadi DigiCash by Bank BJB itu adalah uang elektronik yang berbasis server. Terus tentunya memanfaatkan teknologi. Berbasis mobile application. Jadi cuma tinggal di cep gitu mas. Scan. Bayar. Iya. Apalagi bisa apalagi bisa lagi. Nah ini nih. Fiturnya juga banyak. Mulai dari funds transfer. Fund transfer. Cash withdrawal. Cash withdrawal. Payment. Payment. Purchase. Dan juga top up balance. Top up balance. Tuh jangan lupa ya. Banyak. Tapi yang pasti gini ya mas. DigiCash by Bank BJB ini bisa digunakan untuk bayar produk dari merchant-merchant yang sudah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard. Itu yang biasanya kalau kita kena tuh dengan sebutan Curious. Oh ini Curiousnya. Betul. Jadi kalau... Ini Curiousnya yang bisa berdiri gak? Itu Curious. Oke. Beda ya. Tapi makanya kalau misalkan kayak aku nonton bioskop sampai dengan jajan gitu ya makan di kaki lima ya udah aku udah bisa pakai ini sekarang. Jadi gak usah pakai uang tuh nah iu. Ntar ada human backtrick. Backtrick. Backtrick ya. Terpina-pina. Virus-virus. Iu. Gross. Sekarang semuanya sudah canggih gitu. Tapi kan aku pemburu promo dan penikmat cashback ada gak? Nah ini dia dengan menggunakan DigiCash by Bank BJB itu Mas Darto bisa dapetin banyak promo. Dan juga kayak aku nih ya bisa dapetin banyak cashback. Kan aku pencari cashback. Lupa. Tunggu, tunggu. Satu lagi nih ya. Nih ya uang digitalnya itu bisa dikonversi menjadi simpanan di tabungan Bank BJB. Nah terus abis itu transfer uang elektronik antar bank. Ini kan contohnya tadi nih ya. Kan aku belanja gak lebih dari 2 juta gitu ya. Cuma 200 ribu. Jadi masih aman pakai DigiCash by Bank BJB. Karena limit transaksinya itu maksimal 2 juta rupiah. Ini cocok buat istriku yang suka belanja 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 belanja. Limitin 2 juta beres sama. Emah makanya udah aku jelasin ngamul mulu nih aku capek. Sekarang kamu traktir aku minum jus ya. Ya udah kalau gitu ketemu amin dulu. Buat pemirsa terima kasih sudah menyebuti vlog kita dari episode 1 sampai dengan episode 8. Bener. Ini mau dilanjutkan sampai episode 180. Amin. Ya udah. Pokoknya ingat ya semuanya jadi mudah dengan Bank BJB. Betul. Bye. 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 Terima kasih.